Hai guys balik lagi di LLG lucu-lucu gaming seiring berkembangnya industri game di dunia termasuk di Indonesia persaingannya juga semakin ketat nih guys berbagai tipe dan inovasi selalu dilakukan demi meraih pasar yang besar tapi kamu tahu nggak kalau ternyata ada beberapa game yang dilarang loh di Indonesia kamu pernah mainin nggak nih tapi sebelum masuk ke video jangan lupa like comment dan subscribe ya yang pertama ini ada Mortal Kombat 11 guys game yang udah ada dari tahun 90-an ini dapat larangan buat dimainin sama anak-anak muda di Indonesia alasannya karena terdapat isu sensitif yang terdapat di dalam game ini kostum LDC Cold War milik Scarlett web yang hadir sebagai bonus premium edition dinilai mengandung unsur komunis dengan topi palu arit yang terinspirasi dari kostum Uni Soviet guys Wah sayang banget ya selanjutnya ada fight of gods dari judulnya aja udah memancing kontroversi ya game dengan metode pertarungan ini dilarang karena memiliki berbagai karakter yang diambil berdasarkan Tuhan dari beberapa agama kepercayaan di dunia sang pembuat dan beberapa gamer mungkin menganggap ini hanya permainan namun pemerintah Indonesia menganggap game ini bisa menyulut isu Sarah mengingat sensitifnya isu di negara kita di nomor tiga ada Far Cry 3 game dengan genre action adventure yang seru ini dilarang karena dirasa bisa mengangkat tema di negara kita guys meskipun pihak pengembang dari game ini bilang kalau latar ceritanya terinspirasi dari Afrika tapi banyak yang yakin kalau game ini bercerita tentang Indonesia dimana beberapa karakter di dalamnya berbahasa Indonesia jadi game ini miliki latar flora dan fauna dengan menggambarkan kehidupan neraka yang diterpa banyaknya penyakit kelaparan dan wabah guys nah kalau yang tadi mengelak game yang satu ini jelas-jelas mengaku mengambil latar Indonesia guys game ini bercerita tentang tentara Amerika yang dikirim ke Timur Timur untuk melakukan pemberontakan pada Indonesia tentunya dengan jalan cerita yang seperti itu pemerintah Indonesia dengan tegas melarang game ini beredar karena game ini dinilai bisa membangkitkan memori buruk atau bahkan berpotensi memancing kerusuhan dan peperangan di daerah tertentu apalagi nama kelompok dari teroris di game ini adalah darah dan doa yang juga jelas berbau Indonesia atau Melayu yang satu ini pasti kamu pernah mainin nih guys yes GTA San Andreas awalnya game ini masih dirasa aman selama anak di bawah umur tidak memainkannya atau setidaknya berada di bawah pengawasan orang tua tapi sayangnya ada satu hal yang membuat pemerintah Indonesia menarik game buatan Rockstar ini dari peredaran yaitu ditemukannya adegan dua karakter yang menari tanpa celana yang dianggap menyebarkan konten game pornografi ada-ada aja ya sama seperti sebelumnya kalian juga pasti tahu dong game yang satu ini karena memang sebelumnya game ini sempat diperbolehkan untuk beredar Indonesia tapi dengan maraknya kasus buli di tanah air maka KPAI memutuskan untuk menarik dan melarang game ini beredar di Indonesia alasannya adalah KPAI khawatir anak-anak Indonesia yang memainkannya akan terpengaruh apalagi sang tokoh utama di game ini adalah anak yang sangat nakal dan berani melawan guru guys jangan ditiru ya beberapa tahun lalu ada 15 game yang akan dilarang oleh KPAI beredar di Indonesia salah satunya adalah game ini World of Warcraft dianggap terlalu dipenuhi adegan kekerasan dan tidak aman untuk dimainkan oleh anak kecil selain game ini game lain yang terancam dilarang saat itu adalah game yang sangat digemari para gamer saat ini itu call of duty point blank dan counter-strike tapi tiga game game ini akhirnya lolos dan bisa dimainkan di Indonesia dengan catatan kalian cukup umur dan cukup dewasa untuk memainkannya itu dia tadi 7 game yang dilarang beredar di Indonesia dari LLG game apa aja nih yang pernah kamu mainin tulis di kolom komen ya jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng biar kalian tahu info-info menarik lainnya dari lucu-lucu gaming